Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Hai hai kawan Susi, selamat tahun baru 2022 dan selamat berlibur Kawan Susi, mengingat pandemi COVID-19 belum meredah ada baiknya momen liburan dihabiskan bersama keluarga sambil menyantap makanan lezat Nah, episode Susi Cek Ombak kali ini akan memberikan rekomendasi makanan yang pernah disajikan dalam segmen dapur susi Eits, pastinya Susi Pujastuti akan ditemani dengan tamu-tamu spesial loh Wah, pasti udah pada ngiler ya Oke deh, cus kita saksikan sama-sama Aksi Susi Pujastuti bersama kakak dan Ridos Leng saat membuat menu sarapan yang praktis dan sehat Kauan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak Gaut saja Aku mau masak, tapi aku mau dibantu sama Bang Rido Kita akan masak dua nih Sate Lilit, ikan Nah, setelah itu satu menunya lagi adalah Happy Sandwich Kita mulai dengan Sate Lilit Di sini ada kelapa Saya sukanya kelapanya agak mudah sebetulnya, supaya tidak terasa seratnya Oke Lalu ikan Nah, di sini biasanya orang main ikan tengiri yang paling enak Ini ya? Ikan putih berarti ibu ya? Iya Ikan putih ya? Tengiri sebetulnya bukan termasuk ikan putih Oke Ini kalau bahasa latinnya, spotted Spanish mackerel Tengiri itu? Iya Bener, namanya keren ya Ini kaya-kaya berapa kilo? Ada yang suka 50-50 Ada yang mau irit Ampasnya lebih banyak Ikannya sedikit Iya Tapi kalau kita di rumah, ya lebih banyak ikan doang Nah, sekarang yuk aduk Aku yang Wow Percaya gue nih Tangannya gue Tangannya nih Loh, Kak Rido lebih dicintai istri kalau begini Loh gimana nih? Nah, ini garamnya Sekitar satu sendok teh Tapi bagusnya pakai tangan saja deh Jadi bisa, iya bisa Ini bener kan? Iya Nah, bumbunya Ini ada bawang merah Bawang putih Cabai Cabai Bawang bombay Ini gak bikin nangis kan? Nangis Enggak lah, sedikit-sedikit doang lah Sedikit doang Nanti serainya buat melilit-lilitkan Daun bawangnya kapan? He? Daun bawangnya kapan? Daun bawangnya dipotong Nanti diaduk saja sekalian Sebenarnya bumbu dapur tuh Bagusan dibejek ini atau di... Kalau aku seneng diulek, Kak Tapi jangan terlalu halus Kecuali jahe sama kunyit Mesti halus ya Segment dapur sus ini luar biasa ya Kali ini Masak ditemani sama roker-roker Indonesia, bah Ada bang Rido, ada kakak Kita pilih-pilih Sudah siap Tinggal Kita bakar Ya Kita bakar Dengan teflon seperti ini Di bolak, dibalik Gitu Tapi ini bagusnya Ininya jangan Kena kebakar Tapi ini memang agak Agak ngangkat Jadi gak mungkin gak Wangi ya Bu Pakai serai Pakai serai Selain Ramah lingkungan Kita gak bikin plastik Atau apa Tusuknya Rasanya juga jadi lebih wangi Nah Sudah matang Cantik kan Ya Sate Lilit Ikan Tengiri Alah Susi Kolaborasi Rido Yami Tester Kakas Selanjutnya Kita pindah ke sana Untuk Masak Happy Sandwich Sate Lilit Ikan Kita bikin Happy Sandwich Oke Sandwich Sandwich ini simple Kita nih kalau bikin Bikin semua sendiri Dapur susi Coba lihat aja Udah bikin Buat Tuh dia Aku contohin pertama Yang pertama piring Nanti You tinggal Masak Nah disini kita Ada Ikan Filet Yang di Bake Ada udang Yang sudah direbus Ini ada Beef salami Tapi kalau Kita masak Beef salami Daging olah Itu yang penting Harus cuci dulu Supaya Garam Dan pengawet-pengawetnya Hilang Cucinya pakai air panas Rendem Masukkan ke dalam air panas Lalu ditiriskan Jadi lendirnya sama apanya Garamnya juga jadi Tidak terlalu asin Nah kita taruh Roti dulu Kayak begini nih Aku kalau motong Roti pasti menceng-menceng Sudah alih Hampir 37 tahun Jadi mama Sekarang kita bikin Yang pakai udang dulu kan Nah Ini udangnya kita susun Bagusnya kita belah Udangnya Nah Gitu Supaya Tipis Wow You dari tadi Udah ngincer nih Nah ini udah Nggak usah dikasih garam lagi Oke Kejunya Butter itu Untuk makan ini saja Sebetulnya Nggak perlu butter Karena Ini udah cukup Nanti akan keluar Belemaknya juga Dari cheese-nya kan Disini ada emmental Ada mozzarella Yang suka mozzarella Pakai mozzarella Nah ini contoh kayak gini Kita taruh telurnya Yang suka high protein Ini bisa tiga Mata sapinya Nah anakku Lagi membangun Apa lagi Badannya pengen gemuk Makso Jadi Minta tiga telur Nah Kita pasang ininya Kayak Kita nantikan dia Di bake ya Iya di bake Dia meleleh Oh I get Nah Nah gitu loh Kalau cantik Mau di gini-gini juga Yang tambah suka cheese Ini pokoknya top banget Tuh dia Sekarang kita masukkan ke oven Kalau yang suka crispy kejunya Sepuluh menit Kalau yang tidak suka Lima menit Kalau yang telurnya mau setengah mateng Tiga sampai empat menit saja Nah Festival protein Telur protein Ini Ini pasti mau ngerecokin Makan Udah jadi Lihat dia dengar Udah mau cium Udah dateng dia Maaf Tadi saya abis ke rumah Yuni Kalau belum tahu Lagi bikin apa nih Bikin happy sandwich Oh happy sandwich Happy sandwich itu sandwich yang bikin gembira Anda lagi sedih? Parah lagi sedih Lagi galang Langsung dapet sandwichnya Dan happy-happy Tuh Sudah jadi Yang ini coba lihat Ini cantik Cantiknya luar biasa Dan Bomb of protein Ini adalah Bomb kesehatan Bomb kepintaran Nah kita bilang bomb Saya mencium aroma Bukan bomb tenggelamin kapal Ini bomb untuk Memintarkan orang Tuh luar biasa Oke kawan Cobain dulu boleh Coba Tapi yang nungguni banyak Nah yuk Cobain ki Pelinci percobaan Oke Pasti enak lah Buat tembuk sisinya Coba lihat nih Lapisannya bu Oh Telur udang Happy sandwich Melting egg Top Pemirsa Selesai Segmen dapur susi Saya ucapkan Terima kasih atas kolaborasi Kakak dan Bang Ridho Dan Kiki Yang hadir semua Jangan kemana-mana Tetap di channel Susi Cokomba Kelaut Kelaut aja Nah ini getuknya nih bu Gula merah Singkong sama gula merah Kawan susi Apa jadinya jika seorang rektor Atau cendikiawan Ditantang untuk memasak Dalam episode menantang profesor Susi Pudyastuti ditemani oleh Rektor Institut Pertanian Bogor Arief Satria Dan Rektor Universitas Gajah Mada Panut Mulyono Untuk memasak makanan khas Tradisional Indonesia Apakah para rektor lihai Memasak Sebagaimana mereka Mengajar mahasiswa Yuk coba kita lihat Kemampuannya Nah kawan susi Kita kembali ke susi cek ombak Kelaut saja Dua orang disini Orang yang sangat penting Untuk dunia pendidikan Sudah tahu kan Rektor UGM Rektor IPB Ketua Forum Rektor Dewan Penasehat Forum Rektor Kali ini Saya ajak masak Katanya Pak Panut ini seneng dengan Bahan makanan dari singkong Saya siapin Kita getuk Sudah kangen dengan dapur susi kan Nah episode kali ini Ada dapur susi Sebelah sini Ada serabi Serabi beras Pak Suka saya itu Kalau di kota Biasanya tepung terigu Kita bikin yang dari tepung beras Nanti Dalamnya ada tempe Oncom Kalau anak-anak Biasanya suka yang coklat Gini-gini Ada yang juga telur saja Telur kampung Nah kita akan mulai Campurkan Boleh campur Pak Tepung ini dengan Air pertamanya Semua saja ya Semuanya saja Oke siap Seperti itu Pak Panut mungkin bisa mulai Oke saya Ini sudah ada rebusan singkong Ini sama gula merah Nah harusnya ada Ibu Rektor disini Kawan susi Sudah hadir Ibu Rektor ITB Ibu Rektor Ini sebelum saya mulai masak nih Saya mau tanya dulu Karena kalau mereka tadi sudah ngobrol-ngobrol Setelah masuk ITB Masuk Sipil Jadi insinyur Kemudian sekarang jadi Ibu Rektor Nah kenapa Ibu berpikiran untuk jadi Rektor coba Ya selayaknya manusia pada umumnya kan Ingin menjadi manusia yang terbaik Nah katanya menjadi manusia yang terbaik itu Adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain Kebetulan sekitar 1,5 tahun yang lalu itu kan Saya sudah guru besar Anak-anak juga sudah besar gitu Ya merasa punya kapasitas yang ekstra Yang bisa disumbangkan lebih lagi gitu Dan bagaimana tuh guru besar-guru besar Laki-laki yang ada di ITB Ada gimana-gimana enggak Bu Kan kadang-kadang Ini ketawa nih Bu di belakang nih Bu Nah baik-baik Bu Semuanya Oh baik-baik Iya Semuanya baik Luar biasa Semuanya Berarti dunia Dunia keilmuan ini sangat sportif ya Oh banget Banget Iya Banget Nah saya akan memulai Ngejarin sebentar mereka Nanti saya akan tanya dengan Ibu Boleh Pak Monggo Siap Bapak ngulek-ngulek ini Sama itu Ini merah Pak Arief diaduk-aduk Iya Bu Ini mereka pasti masih nguping omongan kita nih Saya mau tanya Orang-orang ITB kenapa larinya jadi pejabat Betul ya Saya juga menemui nih Saya teknik sipil kan Kata teman-teman yang berprofesi di bidang infrastruktur itu Memang mencari Ini aluni ITB ini pada kemana sih gitu ya Kalau yang lulus 0-5 tahun itu 70% bekerja di bidangnya Bu Susi Jadi itu bagus ya Tapi memang setelah 5 tahun selanjutnya mungkin Mungkin mereka dilihat memiliki leadership di berbagai Yang bisa diterapkan di bidang-bidang lain gitu Sehingga Oke Indah kelihatannya gitu Ya mungkin kita harus lebih banyak lagi menghasilkan insinyur-insinyur gitu Insinyur-insinyur itu memproduksi barang-barang berteknologi tinggi yang dibutuhkan oleh Indonesia gitu ya Bu ya Nih Bu masakannya Pak Arief Satria nih Bu Serabi isi telur Iya luar biasa ini Nih saya kasih lihat potongan telurnya nih kawan Susi Ini protein tinggi Pak Serabingan Tinggi Pak Serabingan Perbincangan apa yang sering dilakukan atau dibicarakan di forum rektor Pengen tahu aja Ya kalau FRI Ini harus menjadi kekuatan moral bangsa begitu ya Jadi hal-hal yang baik dari bangsa ini harus terus kita tingkatkan lagi Tetapi kalau ada hal-hal yang tidak baik harus kita koreksi begitu Itu Pak Arief apa Pak Arief Nah kita di FRI juga bicara tentang masalah-masalah eksternal Masalah-masalah kebijakan Misalnya undang-undang cipta kerja Oke Kita bertemu langsung dengan Pak Presiden Kita harus konsolidasi dengan para rektor dulu Menyampaikan apa nih Pak Presiden Masukan-masukannya Kemudian soal KPK Dulu juga kita sama Ketemu dengan Pak Presiden Isu-isu yang lain juga sama Soal kesehatan Something Dan kita juga sering saling belajar dengan para rektor ini Jadi isu-isu masyarakat Masyarakat Kondisi Dan juga pemerintahan itu juga jadi topik pembicaraan Ngomong-ngomong ada yang tentang rangkap jabatan Atau menjadi Dewan Komisaris Opportunity gitu loh Bu Bu Rektor bagaimana Bu? Ya tapi kalau ada yang punya kapasitas lebih dan aturannya membolehkan Ya saya pikir pasti untuk konteks tertentu tidak salah mungkin ya gitu Kalau saya jawabannya satu kalimat Bu Apa? Kalau ditawari jadi Komisaris Susi R mau saya ya? Wanipiro Wanipiro Susi R kerjanya perintis Pak Beto Kalau Pak Panot Ya jadi gini Kalau rangkap jabatan ya Sebetulnya masing-masing perguruan tinggi itu punya aturan sendiri Oh Ya punya statuta tinggal Statuta Statuta itu kayak kalau negara ya undang-undangnya lah begitu ya Oke Itu bagaimana pengaturan itu apakah eksplisit Kalau kami jelas ada yang eksplisit tidak boleh merangkap sebagai ini sebagai itu sebagai ini lah Sekarang Komisaris itu dikecualikan atau juga tertulis disitu gitu Oh oke Jadi kawan Susi memang persepsi ini bisa berbeda-beda ya Karena setiap perguruan tinggi punya peraturannya berbeda-beda Kalau Pak Arief tadi katanya Susi R tapi Susi R kuat gaji Piro Nah gajinya sampean waktu 200 ribu berani tuh Gak ini guyon aja Bu Jadi kalau soal Komisaris itu memang ini kan sebenarnya juga tadi Pak Panot sampaikan setiap perguruan tinggi punya regulasi Ada regulasi yang sifatnya memang perlu penjelasan Ada regulasi yang memang eksplisif Jadi setiap komis beda-beda statuta itu Nah ini saya mau pamer lagi tadi Serabi Getuk saya belum dinilai ini Sekarang getuk ya Nah ini getuknya nih Bu Gula merah singkong sama gula merah Saya mau ada pertanyaan sedikit agak serius ini tentang kebebasan Demokrasi di kampus Nah dengan pandemik ini banyak hal-hal yang memang sepertinya mahasiswa ini agak tertekan Isu tentang demokrasi di kampus ini bagaimana Pak? Apa yang Bapak lakukan untuk menjaga atau mengawalnya? Jadi kampus ini adalah satu miniatur Satu institusi yang harus menjadi contoh untuk menekan demokrasi Sehingga ukuran utama di kampus adalah rasionalitas Logis berbasis pada data Itulah sebenarnya kalau demokrasi itu acuannya adalah rasionalitas Sehingga sesuatu yang sangat penting Selama masuk akal meskipun kritiknya pedas Itu harus kita terima Betul Di UGM sendiri bagaimana? Ya, kemarin kan juga BEM UGM kan juga bersuara ya Saya memberikan rambu-rambu Bahwa seperti Pak Rektor IPB tadi Berbasis fakta Kemudian Anda harus punya argumen yang baik Tetapi Ibu Susi bahwa tidak semua mahasiswa kan juga memahami itu Kadang-kadang nggak ada satu dua yang agak aneh-aneh Itu nggak apa-apa bagi saya Saya ke Bu Rektor nih Tadi IPB dan UGM Bu Rektor punya pandangan sendiri tentang apa itu demokrasi di kampus gitu Coba mungkin bisa share Bu Ya Namanya anak muda ya perlu mengekspresikan itu kan menjadi dewasa itu seperti itu ya Tetapi kami mencoba terus mengingatkan harus bisa memahami cara pandang orang lain Bukan kita saja satu-satunya yang benar Itu nomor satu Yang kedua tentunya adab komunikasinya Menjadi perhatian kita semua Kita ini bolak-balik bilang adab komunikasi ya Digital literasi ini ditingkatkan gitu Dan ini bukan hanya ke mahasiswa kita kan harus kita sendiri ya Di kalangan dosennya sendiri juga harus seperti itu Pribahasa bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari Jadi dosen, rektor, dekan harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mahasiswa Iya kita juga dalam berkomunikasi ya harus memiliki adab yang seperti itu Saya ingin sekali berpesan bahwa kampus itu adalah salah satu kurva terakhir dari anak-anak bangsa Dari sana nanti akan muncul pengawal-pengawal pemimpin-pemimpin di negeri ini Di institusi-institusi di negeri kita yang nantinya tentu bisa membawa kepada kebaikan bagi Indonesia Jadi berikan mereka kebebasan berpikir Berikan mereka tempat untuk berkarya cara Terima kasih Ibu Reni, Habir Adik, Kusuma Rektor ITB Yang luar biasa Semuanya rasanya berdekatan dengan orang pintar Sangat pintar mereka Pasti lebih dari pintar Dan that was fun, thank you Jadi kawan Susi Jangan lupa selalu nonton Susi Cek Ombak Di Metro TV, Susi Cek Ombak Keluar laut saja Ini adalah hotel yang benar yang benar Ya, betul Ini dia Tuh Wow Kembali lagi ke Susi Cek Ombak Kelaut saja Kita sekarang di segmen dapur susi Mau bikin masakan favorit keluarga Namanya Lobster Garlic Hilman Karena ini masakan favorit kita Makanya kita namakan Hilman Karena itu nama kakak saya Yang sudah meninggal dunia Untuk bahan bumbu-bumbunya Ada chili, garlic, cabai merah panjang Onion, dan bawang daun Memperkenalkan sous chef saya Alvi dan Arman Alvin akan menyiapkan desert Dia sangat menarik Dengan ukiran buah Oke, mari kita mulai Alvi, kita mulai dengan semuanya Terus cabainya yang terakhir Soalnya biar tangannya tidak pedas Kita bisa nyalain Ini ada lobster Lobster mutiara Juga enak kalau dibuat di rumah Kita suka makan sashimi Sashimi itu agak kayak live food Tidak dimasak Ini juga enak Tidak usah di shell Lobsternya, bisa gini aja Tapi di tengahnya kalau bisa dibelah jadi dua Biar gampang dimasak Apinya dinyalain sampai panas Wah Lihat anak-anak masak hari ini Katanya mereka akan masakan buat kita Eee Nah, aku mau terangin dulu nih tentang lobster Ini lobster mutiara Lobster yang paling mahal Sebelum pandemik Ini lobster harganya sangat mahal Yang 8 on ke atas sampai 2 kilo setengah Itu antara 1 juta sampai 2 juta setengah Harganya fluktuatif Tapi dulu pernah sampai 4 juta per kilo harganya Tapi karena sekarang yang mengontrol pasar suplainya adalah Vietnam Harganya ya kita jatuh Karena yang paling banyak punya ya mereka Dulu kita tuh Salah satu penghasil lobster terbesar setelah Kuba Australia saja kalah sama kita Tapi tahun 2000 sudah tidak ada Kita sudah tidak bisa ekspor lagi Karena habis Gitu loh Nah Kita lihatin nih Nadine udah panas belum tuh Alvi kamu lagi potong apa? Udah mulai panas Berarti lobsternya siap Daun bawang Coba Wih lobster digoreng Aw sayang Malikan nanti ke nana Sini saya mundur Dan juga tadi Sendok teh Maizena Terus dilarutin sama sedikit air Oke Nanti untuk mengentalkan sausnya Iya Gak sabar nih Mau mencoba Garlic lobster Hilman Pakai capit Gak jatuh Capit Dan kita harus ambil sedikit Minyaknya Kalau bisa mungkin putihnya aja dulu Soalnya putihnya juga masaknya bisa agak lebih lama dari yang hijaunya Sama setelah itu bawang bombay Bawang bombay Kalian emang suka masak ya ternyata Kayak ibu Di luar negeri kayaknya untuk survive harus bisa belajar masak Oke Jadi ternyata masak sendiri ibu anak-anak ibu di luar negeri ya? Masa mau jajan mau beli terus kan malu Nadine biasanya yang kalau di luar kamu biasanya kangen masakan apa? Oseng tempe Oseng tempe Ya Allah simple banget Oseng tempe guys Alvi apa Alvi? Perendang sama sayur pakis Oh iya Sayur pakis Ingat kan Jakarta jarang sayur pakis Cabenya dimasukin Sama Kalau masakan gak pedes gak ada rasanya Gak berasa makan ya bu Sini malah itu Kamu bawa cabai Cabai rawit Cabai rawit Cabai bumbu juga Terutama kalau ke luar negeri Cabai bumbu Oh iya iya cabai bumbu Cabai rawit Ya biasanya kita bawa dari Kupang Dari Wayengapu Dari Papua Terus dijemur Beli satu kintal Dijemur Sampai kering Terus digiling Jadi cabai bumbu sendiri Ya ampun Serba papa tuh bikin sendiri Karena lebih tahu kualitasnya Kita furniture juga bikin sendiri Itu rumahku lemari-lemari Dulu saya tahun 93-94 Finishing Semua kusen Jendela Ya ampun Ada pertanyaan nih Dari pemirsa Ke Mami Ada punya account musik ya Punya Punya Apa namanya? Kasih tahu Dia mau stalking Namanya Mbak Goh nyanyi Kenapa bagol? Dulu kepalaku besar Jadi panggilnya bagol Tapi bagol tuh kan bukan kepala Jidat yang gede Jenong 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 Tadi abis tumis sampai lembut Masukin secukupnya Kecap manis Bukan buat Malika ya Salstiram atau oyster sauce Masukin air Sedikit Terus dicicipin Terus kita tunggu Saya membantu Supaya lebih cepat Jadi cantik Ini namanya Culinary cuisine Masakan sudah siap Kata Nadine Ya Sekarang Kita taruh disini Hmm Looks good This is a real Five star hotel Cooking Ya Betul This is it Tuh Wow Keren Sate Ayam Dua Sate Bruto Dua Wow Kawan Susi Kira-kira bagaimana ya Susi Pujastuti Sebagai Ratu Laut Bertemu dengan Maestro Kebaya Anne Avanti Saat Susi Cek Ombak Berkunjung ke Semarang Susi Pujastuti Dan tim Susi Cek Ombak Dijamu langsung Oleh Anne Avanti Dan diajak Untuk berkeliling Di rumah makan Milik Anne Avanti Yang menyajikan Berbagai makanan Khas Indonesia Nah Kira-kira Bagaimana ya Suasana saat Ratu Laut Bertemu Maestro Kebaya Yuk kita saksikan Sama-sama Nah Kawan Susi Akhirnya Saya sampai Di Semarang Kotanya Bu Anne Avanti Terima kasih Nah Kalau Bu Anne sudah Kepangandaran Kita di Jakarta Sering Sekarang bayar Utang Datang Ke Semarang Dan gak ngomong-ngomong Kalau saya ngomong Takutnya gak jadi Ibu seringkali Kita rencana Gak jadi Nah sekarang Udah disini Pagi-pagi Saya kasih tau Bu Anne Boleh kasih tau Saya mau mampir Ke Warung Kamboja Ke Kamboja Luar biasa Jadi saya Kemari bayar hutang Jadi saya Tidak punya hutang lagi Karena Kita sudah lunas Lunas Nol-nol Tinggal saya makan Makanan yang katanya Membuat Setiap saat Jam makan Itu antri Warung Kamboja Ini luar biasa Tadi kita udah Ditur Sama Bu Anne Keliling Sebentar lagi Kita kesana Pilih untuk makan Jadi disini Bukan disajikan Di meja Tapi disini Memang Mengantri Terus pilih Pilih sendiri Seperti buffet Nah Bu Anne Ini kan Restoran ini Ibu buka Di masa pandemi Sudah berapa lama Dan ceritanya bagaimana kok Ada ide Bikin ya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober November, Desember Berarti Usia anak Lahir bayi Sembilan bulan Ini tahun kemarin Bukanya April, Mei, Juni Tahun ini Oke Kita tidak bisa Pungkiri bahwa Pandemi Membuat saya Terpuluk Oke Tidak bisa Industri lagi Lagi Karyawannya banyak Kelatusan orang Kemudian Mereka kehilangan Mata percaharian Kalau Income saya Tidak ada Saya memikirkan Saya memikirkan bahwa Jangan sampai Saya cuma menerima mereka Di saat saya ada Saya mendepak mereka Ketika saya tidak bisa Ketika perusahaan sulit Akhirnya ya Satu-satunya yang bisa menolong adalah Membuka usaha baru Tapi yang saya bisa Yang ibu sehari-hari sudah menguasai dan tahu Yaitu masakan Kita sudah coba Susi ceoma Di pangandaran Luar biasa Jadi ini semua resep Ibu sendiri Jadi saya masak Jam 4 Jam 5 Sampai pagi Jam 7 Sudah 24 25 Masakan Kemudian buka Jam 8 Ibu masak sendiri Saya masak Wow Ya Dibantu dengan Dua orang mbak Yang sudah lama Lama Oke Di dapur belakang Itu untuk yang sambal gorengan Yang pakai santan Tapi yang koseknya Semuanya ada di rumah Oke Saya selalu bilang Ini promosi orang aku sih Promoosi tapi Nggak boong-boongan Nggak boong-boongan Karena dimasak dengan hati Disajikan Dengan kesubungan Dan Saya memasak di sini Itu mami masih makan Anak-anak cucu-cucu makan Jadi Semuanya Dengan bumbu-bumbu Yang nggak mungkin Saya racun keluarga saya Masakan rumah Dimakan orang rumah Dan itu yang ditawarkan Disajikan kepada Pengunjung Betul Jadi kalau ada Wah ini pakai ini Pakai itu Begitu ya Supaya Preservation Enak Enak Saya rasa Ini juga secara matri Kita bisa survivekan Yang paling penting adalah Saya bisa beradaptasi Dan itu yang terpenting Sebetulnya Selain Selain survive secara matri Mungkin tidak sebanyak dulu Tapi bisa bertahan Tetap memperkerjakan orang Dan yang kedua Ibu tetap produktif Mengerjakan sesuatu yang Menyibukkan Wah itu Itu resep Mengatasi pandemik Ya ini Resep keluar dari pandemik Kesulitan Krisis Ya ini Bekerja produktif Senang Dan menghasilkan uang Untuk mempertahankan Ekonomi kita Hari-hari Memang kayak gambling gitu ya Kayak Takut di awalnya Jujur Semua pasti mengalami Karena dunia baru Ya Saya bersyukur Ternyata Kesungguhan hati Kemudian Kerja yang benar Ya Itu Memang Tidak pernah mengkhianati Hasil akhirnya Ya Benar itu Ya mungkin Dulu Dulu Uang 100 juta Was not much Ya Kali ini Is a lot That make you happy Itu yang berbeda 100 ribu dalam setiap piring Itu sesuatu Bang Banget Iya Itu nilai-nilai Yang diajarkan Krisis pandemik Kepada kita Lebih Mensyukuri Lebih gembira Dengan apa yang Yang kita dapat Gitu The power of kepepet Jadi saya pikir Ida Bu Ana ini luar biasa Tapi Yang dibilang tadi Di kecil Bu Ana ini Saya lihat Kalau seperti ini Seribu orang Pasti lebih dalam sehari Nah kawan susi kita Akan kesana Jangan kemana-mana Tetap di susi ceomba Kelaut saja Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sejatinya hidup itu hanyalah tentang melihat atau dilihat. Jadi jangan mudah menyimpulkan apa yang terlihat. Mungkin hari ini kita berada di atas. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam sekejap kita tersungkur ke bawah. Sekali lagi yang perlu kita ingat manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah.